Kembali lagi bersama saya di Guitar Talks, saya Akout07 Sam. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai salah satu pedal distorsi yang diproduksi oleh perusahaan pedal gitar Galin. Pedal distorsi yang akan saya ulas dalam video kali ini adalah Galin Tandrum CP15. Mau tau bagaimana ulasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal setiap saya mengupload video baru, karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Untuk saat ini harga dari pedal Galin Tandrum CP15 ini sebenarnya agak cukup beragam sih. Kalau saya lihat itu di salah satu toko daring itu ada yang menjualnya dengan harga 300 ribuan, ada juga yang menjualnya sampai harga 700 ribuan. Nah akan tetapi untuk saya sendiri saya membeli pedal ini dalam kondisi bekas di salah satu toko daring juga di Instagram yang saya temukan dan saya beli ini dengan harga sekitar 330 ribu, belum termasuk ongkirnya. Meski demikian, meskipun pedal ini itu pedal bekas tapi secara kualitas dan juga secara fisik itu masih terlihat seperti sebuah pedal baru sih. Nah sekarang mungkin kalau daripada kalian penasaran langsung kita cek aja ya penampilan fisiknya itu seperti apa. Jadi ini adalah pedal Galin Tandrumnya dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, knobnya yang bisa kalian atur ini cukup banyak ya. Ini agak berbeda dibandingkan dengan pedal boss distortion ataupun pedal boss metal zone yang saya ulas di beberapa minggu lalu, beberapa video lalu. Dan ini ada 6 knob yang bisa kita atur. Ini ada knob untuk bass, kemudian middle dan juga untuk treble-nya. Dan di bawah ini ada beberapa knob lain untuk meningkatkan kalian atur juga. Ini distortion ini bisa dibilang ini semacam gain-nya. Kemudian yang tengah ini untuk levels atau volumenya. Dan di sini ada boost-nya. Boost ini semacam kayak double distortion gitu. Jadi meningkatkan. Kalian mau bisa kalian tingkatkan juga kalau misalnya pedal ini dinyalakan. Jadi di sini kan ada 2 pilihan knob ya. Eh bukan knob sih, ini kayak tombol seperti itu. Ini tombol untuk on-off distortion. Ini versi biasa. Kalau misalnya kalian mau biasa atau di sini ada tombol untuk boost-nya. Jadi kayak misalnya ditingkatin tingkat distortion-nya. Dan ketika ini dinyalakan baru nanti pedal-nya ini crop-nya bisa kalian atur-atur sendiri. Dan untuk secara penampilan bisa kalian lihat ini warnanya warna abu-abu. Dibuat dari logam juga. Dan ini untuk input-nya kalian masukkan ke sini. Kemudian nanti output-nya keluar di sini. Dan juga sayangnya untuk pedal seperti ini itu agaknya sedikit berbeda dengan pedal boss. Jadi kalau misalnya pedal boss yang sempat saya ulas di beberapa video sebelumnya. Itu kan kalian bisa memasukkan baterai di dalamnya. Nah tapi untuk pedal ini itu tidak ada tempat untuk baterainya. Jadi kalian perlu untuk menyiapkan adapter. Adapternya itu adalah adapter pedal pada umumnya. Yang itu adapter DC 9V. Dan pedal ini itu made in China. Jadi ya itu ya wajar ya. Kalau misalnya kalian lihat harganya bisa murah banget. Itu ya karena ini pedal made in China. Oke karena kalian tadi udah barusan melihat penampilan fisik dari pedalnya. Sekarang mungkin bisa kita langsung trial aja ya. Kira-kira suaranya dihasilkan dari pedal ini seperti apa sih. Dan untuk proses trial kali ini itu saya akan menggunakan gitar saya. Yamaha Pacifica. Yang mana itu menggunakan pickup dual coil hamburger. Yang mana itu pickup Alnico. Dan kayu alder. Dan dari situ nanti kemudian akan langsung masuk dulu ke pedal noise suppressor saya. Untuk pedal noise suppressor ini itu tidak akan mengaruhi tone sama sekali. Fungsi utamanya itu sebenarnya hanya menyaring suara dari noise noise atau suara dengung yang tidak diinginkan. Ini udah sempat saya ulas juga di video saya sebelumnya. Kemudian nanti akan baru masuk ke kelentine drumnya. Kemudian nanti akan masuk lagi ke pedal noise suppressornya. Jadi kayak disaring seperti itu. Melalui noise suppressor. Kemudian nanti akan baru akan masuk ke dalam sound card saya. Nah untuk sound card yang saya gunakan itu adalah saya menggunakan sound card behelinger Xenit 302 USB. Ini udah pernah saya ulas juga di video sebelumnya. Masuk ke dalam komputer. Di dalam komputer saya akan menggunakan digital audio workstation Cubase versi 9. Dan juga saya akan menggunakan plugins amplifier GST Tone Forge Jason Richardson. Ini plugins GST Tone Forge Jason Richardson ini udah pernah saya ulas juga di video saya sebelumnya. Mungkin kalian penasaran bisa cek aja video saya tersebut. Oke gak perlu banyak basa-basi langsung kita coba trial aja ya. Kalian dengarkan sendiri suaranya seperti apa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!